Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Stadion JIS lolos verifikasi PT LIB Persija silahkan pakai Persija diketahui berminat untuk berkandang di Stadion JIS Mereka mengajukan verifikasi stadion baru di Jakarta Utara itu sebagaimana diungkap PT LIB pada 25 April lalu Saat itu PT LIB belum bisa memastikan terkait kelayakan Stadion JIS untuk digunakan di Liga 1 Kini Stadion JIS dipastikan layak digunakan setelah PT LIB selesai melakukan verifikasi di venue berkapasitas 82.000 penonton itu JIS sudah diverifikasi, sudah selesai Jadi tergantung Persija mau stadionnya mana, kata Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita 3 pemain keturunan ikut latihan Timnas U19 jelang Piala AFF Timnas Indonesia U19 menggelar latihan perdana dalam menyambut Piala AFF U19 yang akan digelar bulan depan Ada 3 pemain keturunan yang ikut yaitu Kai Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel Meski latihan kali ini diikuti 3 pemain keturunan, Sinteyong memastikan mereka tak akan ikut Piala AFF U19 mendatang Saat ini ketiganya masih menjalani proses untuk menjadi WNI Dengan begitu, Sinteyong masih akan memanfaatkan para pemain lokal pada Piala AFF U19 mendatang Ada 30 pemain yang ia panggil, kemudian akan dikerucutkan menjadi 23 untuk squad final Bikin Haru, Sinteyong ungkap penyebab tetap tangani 3 level Timnas Indonesia sekaligus Sinteyong mengungkap penyebab tetap menangani 3 level Timnas Indonesia sekaligus yakni U19, U23, dan Senior Ia kekeh mempertahankan jabatan ini demi menjaga kesinambungan program yang ia siapkan yakni membentuk Timnas Indonesia yang tangguh Menurut Sinteyong, 3 kelompok umur Timnas Indonesia harus memiliki sistem dan program yang sama Jika tidak, Timnas Indonesia Senior nantinya bakal sulit berprestasi Carlos Tevez baru pensiun langsung jadi pelatih klub Argentina Keputusan mengejutkan dibuat Carlos Tevez baru 2 pekan pensiun, Tevez langsung diangkat jadi pelatih klub Argentina Rosario Central Kontrak 12 bulan diberikan kepada Tevez yang akan ditemani oleh Carlos Tetegui di jajaran kepelatihan Tak lupa Tevez membawa serta 3 saudara kandungnya yakni Diego, Miguel, dan Ariel Tevez Keputusan Rosario mengangkat Tevez dipertanyakan karena sama saja membiarkan klub makin terpuruk Hengkang dari Ais Monaco, Fabregas langsung banjir tawaran Ces Fabregas langsung laris manis usai memilih Hengkang dari Ais Monaco pada akhir musim ini Kabarnya sudah ada 3 tawaran baru untuk masa depannya Yang mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan beberapa mantan pelatihnya Saya mendapat 2 atau 3 telepon dalam beberapa hari terakhir dari mantan pelatih Yang menanyakan apa yang ingin saya lakukan Jika saya ingin bergabung dengan mereka musim panas ini sebagai pelatih Jelasnya La Liga Gugat PSG, Naser Alkelaifi, Singir Balik, Javier Tevez Keputusan Bami menolak tawaran Real Madrid dan memilih bertahan di PSG berbuntut panjang Tevez menilai ada pelanggaran finansial fair play Yang dilakukan Les Parisiennes demi mempertahankan bomber Perancis tersebut Presiden La Liga, Javier Tevez pun menggugat kontrak baru Kylian Mbappé di Paris Saint-Germain Langkah hukum yang diambil La Liga direspon Naser Alkelaifi Presiden PSG itu menyebut pihaknya bekerja sesuai aturan Sembari menyidir balik Tevez yang dianggap ikut campur urusan Liga lain Tevez itu siapa? Saya nggak kenal dia Bukan gaya kami untuk ikut campur urusan klub, Liga atau Federasi lain Tetapi saya tidak terima ada orang lain yang mau mengajari kami Kata Alkelaifi kepada Marka Inter Milan tambah kontrak Simone Inzaghi hingga 2024 Inter Milan puas dengan kinerja Simone Inzaghi sebagai pelatih musim lalu Alhasil Inzaghi mendapat kontrak baru berdurasi 2 tahun Inzaghi menandatangannya di kantor pusat Inter Selasa 21 Juni 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat Yang ditemani Presiden Inter Steven Zhang Kontrak baru ini membuat Simone Inzaghi naik gaji menjadi 5 juta euro per tahun Masih setengah dari total yang didapat Conte selama di klub FC Internasionali Milano dengan bangga mengumumkan Simone Inzaghi sudah menaikkan kontrak baru dengan klub Dia akan jadi pelatih kepala sampai 2024 Pujar pernyataan resmi La Beniamata Resmi Arsenal Guide Fabio Vieira dari Porto Arsenal mendapatkan pemain ketiganya di bursa transfer musim panas ini Dengan ers baru saja merampungkan kepindahan Fabio Vieira Arsenal memberikan kontrak jangka panjang untuk pemain 22 tahun tersebut Meski tidak disebutkan durasinya Media-media Inggris menyebut kontraknya berlaku sampai 2027 Fabio Vieira yang akan mengenakan nomor punggung 21 Setelah kedatangan Vieira, Gabriel Jesus adalah target arsenal selanjutnya Untuk menambah lini serang yang ditinggal Alexander Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang Januari lalu Kabar baik untuk Inter, Bastoni 100% bertahan Nama Bastoni memang lagi sering terdengar di bursa transfer musim panas ini Klub-klub Eropa tahu Inter lagi kesulitan keuangan dan butuh dana segar untuk memperkuat squad mereka musim depan Belum lagi, klub juga lagi mengurus beberapa pembelian pemain terutama Romelu Lukaku dan Polo Dybala Untungnya, kabar baik datang untuk Nerazuri Bastoni dipastikan tak akan pergi dari Inter musim depan dan malah menunggu manajemen menawarkan kontrak baru Saat ini Bastoni punya sisa masa tinggal sampai 2024 Romelu Lukaku akhirnya pulang ke Inter Milan dengan keji setara pemain termahal Liga Italia Inter Milan dan Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait dengan proses transfer Romelu Lukaku Menurut laporan Sport People, kesepakatan itu terjadi setelah Chelsea dan Inter Milan Menyetujui biaya peminjaman sebesar 8 juta euro atau setara 125 miliar rupiah Plus tambahan dalam bentuk bonus Lukaku dikabarkan juga telah menyetujui pemotongan gaji sebesar 35% agar bisa pulang ke Inter Milan Dari 12 juta euro atau setara 187 miliar rupiah di Chelsea Jumlahnya menjadi 8 juta euro atau setara 125 miliar rupiah di Inter Milan Gaji sebesar itu akan membuat Lukaku setara dengan Bec Juventus Macis Delic yang setiap tahunnya menerima 8 juta euro pula Nominal tersebut merupakan gaji tertinggi pemain Liga Italia Resmi tolak Inter Milan, Polo Dibala siap bikin geger bursa transfer musim panas Ex-winger Juventus, Polo Dibala dilaporkan telah banting setir dan menolak proposal yang dilayangkan oleh Inter Milan Lahoya pun siap bikin kejutan besar untuk memilih klub mana yang akan ia perkuat di bursa transfer musim panas ini Rumor Dibala menolak proposal Inter Milan dibocorkan oleh Fabio Cordella Menurutnya, Dibala tidak akan memilih Inter Milan sebagai pelabuhan barunya Meski Gini Razuri sudah berusaha keras untuk membawanya ke Guisepe Meza Namun kata Cordella, transfer tersebut tak akan terwujud AC Milan kurang gercep Mario Gotze kini resmi dibungkus Entra Frankfurt Rumor kepindahan gelandang PSV Eindhoven, Mario Gotze dibursa transfer musim panas berakhir anti-klimaks Bagaimana tidak, eksper Munchen dan Borussia Dortmund tersebut resmi mudik ke Liga Jerman untuk memperkuat Entra Frankfurt Padahal sebelumnya, santer dikabarkan Gotze akan menuju AC Milan Melalui situs resmi klub, Selasa 22 Juni, Entra Frankfurt resmi mengumumkan kedatangan Mario Gotze Pemain berpaspor Jerman tersebut menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun alias bertahan bersama Entra Frankfurt hingga 2025 mendatang Kejutan Tanpa babibu, AC Milan selangkah lagi resmikan kedatangan Hakim Ziyech Transfer kejutan datang dari AC Milan Klub berjuluk Erosoneri tersebut dilaporkan ingin mendaratkan winger Chelsea Hakim Ziyech Rumor res dari jurnalis Italia Antonio Vitiello menyebut jika kepindahan Ziyech ke San Siro mendekati kenyataan Menurut Antonio Vitiello, AC Milan akan menggunakan formula pinjaman untuk mendaratkan Hakim Ziyech Kota Mode Nantinya Erosoneri bakal merogoh kocek sebesar 5 juta euro plus opsi penebusan permanen di harga 20 juta euro Saat ini pembicaraan sedang berlangsung, AC Milan optimis bisa menutup negosiasi dalam waktu dekat mengingat Hakim Ziyech tertarik berkostum tim merah hitam PSG dan Lille sudah deal? Renato Sanchez ngarep AC Milan bikin kajaiban Gelandang Lille, Renato Sanchez tampaknya kadung jatuh hati dan ingin berkostum AC Milan Bagaimana tidak ia dilaporkan ngarep Erosoneri melakukan manuver pamungkas saat klubnya dan Paris Saint-Germain diambang penutup negosiasi Les Paris Saint bahkan langsung menutup transfer tersebut di harga 40 juta euro alias setara 625 miliar rupiah PSG optimis segera meresmikan kedatangan Renato Sanchez mengingat AC Milan hanya mau menebus eksper muncun tersebut di harga 20 juta euro Saat Lille dan PSG kian dekat untuk menutup operasi, Renato Sanchez kabarnya berharap Erosoneri melakukan manuver pamungkas untuk membawanya ke San Siro Manchester United yang mendatangkan Christian Eriksen Kedatangan Christian Eriksen bisa membuat Manchester United berakhir lebih buruk dari musim lalu Hal itu dikatakan ex pemain Liverpool yang kini menjadi pandit Danny Murphy Mantan bintang Tottenham dan Liverpool itu menegaskan Eriksen harus bergabung dengan tim di mana dia akan dijamin bermain reguler Dan bertanya-tanya di mana dia akan cocok di starting level Manchester United Pasalnya di Manchester United saat ini sudah ada Bruno Fernandes dan gaya bermainnya hampir mirip dengan Eriksen Apabila Eric Ten Hag tetap ngotot untuk memainkan Eriksen dan Fernandes secara bersamaan Maka dalam amatan Murphy, Manchester United akan alami malapetaka dengan berakhir di posisi yang lebih buruk dari musim 2021-2022 Arsenal tak punya daya tarik, Gabriel Jesus bakal gabung ke Tottenham Hotspur Ex pemain Lille United, Noel Wellen, meyakini Gabriel Jesus bakal pergi ke Arsenal jika pada akhirnya meninggalkan Manchester City Menurutnya Arsenal tak memiliki daya tarik untuk memikat Gabriel Jesus karena hanya bermain di Liga Eropa pada musim depan Dia justru meyakini Tottenham Hotspur yang memegang tiket Liga Champion musim depan Lebih berpeluang besar merekrut striker berusia 25 tahun itu AS Monaco sepakati transfer winger Liverpool Takumi Minamino AS Monaco telah mencapai kesepakatan di angka 18 juta euro untuk mendatangkan Takumi Minamino dari Liverpool Rinciannya yaitu biaya tetap sebesar 15 juta euro dengan tambahan 3 juta euro terkait performanya Itu sedikit lebih rendah dari harga permintaan asli Liverpool Tetapi Kuboanfield tetap memandang itu sebagai kesepakatan yang bagus Mengingat Minamino didatangkan dengan biaya yang lebih murah ketika ia merapat dari Red Bull Salzburg Pada Januari 2020, klub Ligue 1 itu bergerak untuk mengamankan pemain internasional Jepang tersebut Dan tampaknya akan mengalahkan klub seperti Leeds dan Sotenten dalam perbutan tanda tangannya Minamino kini tinggal menyelesaikan kontrak pribadi dan menjalani tes medis sebelum pindah ke State Louis II Vinicius tolak tawaran gaji 4 kali lipat dari PSG Vinicius Junior menunjukkan dedikasinya untuk Real Madrid Bintang muda Brazil ini dikabarkan telah menolak tawaran fantastis dari PSG demi bertahan di Madrid Saya akan bertahan di klub terbesar di dunia, ini baru awal, saya masih ingin menaklukkan banyak hal Saya harap bisa meraih banyak trofi di akhir karir saya nanti, ujar Vinicius Mengutip marka, PSG siap membuat Vinicius jadi salah satu pemain dengan gaji terbesar di Eropa dengan nominal 40 juta euro per tahun Tawaran tersebut terbilang besar untuk pemain 21 tahun dan bernilai 4 kali lipat dari kontrak yang ditekan Vinicius di Madrid Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!